Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel simple news video Channel yang berisi video tutorial dan video pendidikan Yang mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua Nah kali ini video saya agak berbeda dengan video-video sebelumnya Dimana pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk Merewind atau memutar ulang video yang populer di tahun 2021 ya Oke langsung saja video pertama Oke pada video pertama ini yang cukup banyak mendapatkan view Yaitu cara menyalin gambar dari google Ke micro support yang menyerap lebih dari 70.000 view ya Berikut ini penampakan dari video tersebut Selamat menyaksikan Setelah itu teman-teman klik kanan gambar ini Lalu pilih save image as Setelah itu klik save ya Setelah itu teman-teman buka Microsoft Word Kemudian masuk ke menu insert Lalu klik pictures Dan cari gambar yang telah di download tadi Sebelumnya saya menyimpannya di desktop ya Nah ini klik lalu pilih insert Nah inilah teman-teman Turah jadi Oke untuk video berikutnya Yang Menyerap banyak view Di tahun 2021 ini Yaitu Yaitu Video tentang cara mengekstrak file winrar Menjadi file biasa ya Jangan di luar teman-teman Nah Ini cukup mudah untuk mengekstrak file winrar Kita hanya perlu menginstall Aplikasi winrar di laptop ya Atau di komputer Setelah itu kita dapat mengekstrak file tersebut Dengan mudah Oke sejauhnya bisa teman-teman lihat Berikut ini Pertama-tama klik kanan Berikut Kemudian Pilih Extract here Untuk Mengunculkan file extractnya Pada file yang sama Kalau mau ke Pindah ke file Atau tempat lain Pilih extract file Nah Tunggu Sementara prosesnya sedang berjalan Nah Setelah selesai Kita bisa melihat File biasanya yang terdapat Di folder yang sama Dengan file winrar Oke teman-teman Ada pun video ketiga Yang menyerap Cukup banyak view Yaitu sekitar 77 ribu view 77 ribu lebih view ya Yaitu cara membuat Atau menuliskan rumus di microsoft word ya Nah cara ini cukup Banyak ya diminati oleh Pengunjung Teman-teman Dan mungkin Mudah juga untuk Dituliskan ya Nah Caranya cukup mudah teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman Semoga ya Langsung saja ini videonya Teman-teman masuk ke menu insert Kemudian teman-teman pilih Equation Ini adalah rumus matematika ya Teman-teman tinggal pilih saja Yang mana Yang mana diinginkan Kita klik dulu Nah seperti Rumus yang lagi tulis ini Seperti yang bikin ya Freksion Seperti ini ya Sini ada banyak pilihannya Kita pilih ini saja Oke Oke langsung saja kita tulis ya teman-teman Sesuai dengan rumus yang telah Kita Tentukan Oke untuk video yang Tertinggi kedua teman-teman Yaitu Video cara untuk Mengubah spasi Antar baris ya Ukuran 1,5 di Microsoft Nah video ini Mengumpulkan banyak view di tahun 2021 ya Sebanyak 83.000 view Lebih ya Nah caranya sangatlah mudah Kita Fiturnya juga sudah Disediakan oleh Microsoft Word Kita tinggal Apa Kita tinggal Memilihnya saja Nah mungkin Banyak teman-teman yang masih belajar Microsoft Word Belum bisa Untuk Mengubahnya Jadi Menonton video ini cukup Membantu ya Oke Langsung saja ini videonya Oke langsung saja teman-teman Surut ya Bagiannya akan diubah Spasinya Seperti ini Nanya ini Kemungkinan diklik saja Kemudian pada menu home Pada bagian paragraf Teman-teman Pilih spasi ya Lens spacing Dan pilih 1,5 Seperti ini Nah Otomatis akan Merubah spasinya Menjadi 1,5 Teman-teman Oke teman-teman Untuk video terakhir Yang paling banyak Diminati Di tahun 2021 Di channel Simple News Video itu Yaitu Cara untuk Menghapus Garis table Menghapus Garis table Di Microsoft Word ya Nah acara ini Banyak Dilihat oleh Pengunjung Channel Simple News Video Yaitu Sebanyak 142 Ribu ya Lebih Saya melihat Contohan teman-teman Karena saya tidak Mengingat Secara pastinya Nah acara ini juga Cukup mudah teman-teman Ya sudah ada Sudah disediakan Fiturnya Di Microsoft Word 2010 Walaupun Maupun di 2007 Tapi banyak juga Teman-teman Di komentar Yang menanyakan Tentang Pengumuman calon Untuk di Word Versi yang Di atas 2010 ya Tapi kebetulan Sampai saat ini Saya belum Menggunakan Versi Word Yang di atas 2010 Teman-teman Mohon maaf ya Oke Adapun Videonya Sebagai berikut Teman-teman Pilih Menu Desain Nah untuk Menghapus garisnya Teman-teman Tinggal klik Racer Ya Atau penghapus Seperti ini Dan tinggal Mengarahkannya Ke Garis yang Diinginkan Misalnya Saya akan Menghapus Ini Ini Terhapus Otomatis Ya Dan Ini Juga Bisa Hapus Seperti Ini Seperti Ini Ya Tonton Ya Dan Seperti Ini Oke Teman-teman Itu 5 Video Yang Terpopuler Selama Tahun 2021 Di Channel Simple News Video Yang Saya Rewind Ya Atau saya Putar ulang Untuk Mengingatkan Teman-teman Atau Sekedar Apa ya Memperlihatkanlah Teman-teman Video tersebut Seperti Teman-teman Membutuhkan Tutorialnya Oke Akhir kata Semoga Video ini Dapat Bermanfaat Untuk Teman-teman Semua Dan Jika Menurut Teman-teman Tutorial Atau Video ini Bermanfaat Silahkan Klik Tombol Like Untuk Menyukai Video ini Bagi Video ini Ke Teman-teman Yang Lain Yang Belum Caranya Jangan Lupa Juga Untuk Klik Tombol Subscribe Untuk Membantu Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Kedepannya Dan Yang Terakhir Lagi Saya Berterima kasih Kepada Teman-teman Yang Sudah Subscribe Atau Mendukung Channel Ini Sampai Sekarang Ya Sudah Sekitar 42.000 Subscriber Saya Sangat Berterima kasih Dan Untuk Teman-teman Yang Belum Subscribe Saya Berterima kasih Karena sudah menonton video-video saya Serta Yang sudah like juga video saya Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Serta Yang komen juga Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Oke Akhir kata Sampai ketemu pada Tahun 2022 Mendatang Semoga Saya 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 Memberikan Atau Upload Video Tutorial Yang Mungkin Teman-teman Sedang Membutuhkannya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao